Anda kembali menyaksikan Buletin Anjo sebagai pemirsa pelaku pencurian bertopeng dengan kekerasan terhadap seorang warga desa Sumber Rejo, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara akhirnya berhasil ditangkap. Ironisnya pelaku ternyata adalah adik ipar korban sendiri lantaran menarut dendam pribadi. Agus Salim, pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban Mistyono akhirnya tidak berkutik saat ditangkap unit reskrim Polsektor Gambah di persembunyiannya di Kampung Tempel, Sidodi, Kampung Rakyat. Dalam aksinya pelaku yang menggunakan topeng terbilang sadis terhadap korbannya. Pasalnya pelaku membaca korban dari belakang dengan senjata tajam parang di rumahnya hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian kepala, lengan, dan badan. Ironisnya saat diinterogasi polisi ternyata pelaku adalah adik ipar korban sendiri yang sudah menaruh dendam pribadi semenjak lama. Lantaran korban selalu menghalang-halangi adiknya untuk hidup bersama lagi dengan pelaku. Ini karena dendam. Dendam karena dia dengan si korban hubungan korban adalah abang ipar daripada tersangka. Korban menghalang-halangi adiknya supaya tidak lagi hidup bersama dengan tersangka. Jadi tersangka masih dendam. Dari Labuan Batu Selatan, Sumut, Fah Rizal, INews, melaporkan.